Hadirkan empat layanan utama, Aksa Mahmud mengatakan primaya hospital hertasning terbaik di Makassar. Sudah cukup pulang. Selain founder dan CEO Boswa Korporindo, hadir pula Sif Legal Boswa Korporindo Munafri Arifudin dan Melinda Aksa. Aksa Mahmud mengatakan primaya hospital tentunya akan menyiapkan fasilitas terbaik dan menjadi rumah sakit terbaik di Makassar. Sebagaimana seperti saya pesan dari dulu, bagaimana pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan, jika perlu melalui institusi rumah sakit, perlu apa namanya dikembangkan terus. Itu saya bilang jangan dikasar. Oleh karena, Alhamdulillah primaya 1 sudah berhasil melahirkan anak-anak itu primaya 2. Terus terkait fasilitas sendiri di rumah sakit ini pembayaman saka peningkat. Kita tidak pernah mau dikalah. Kita mau the best, terbaik di Makassar. Grand opening primaya hospital hertasning juga dihadiri wali kota Makassar, Mohram dan Pomanto. Menurut wali kota yang akrab di Sapa Dhani Pomanto tersebut, letak primaya hospital hertasning sangat strategis karena berada di perbatasan kota. Saya kira, saya paling bersyukur sekali karena dengan hadirnya rumah sakit prima bersama Boswa Corporation, Corporindo, ini akan membuat bangkitan lalu lintas ke kota, pelayanan dalam pelayanan kesehatan itu menjadi berkurang. Ini posisi di perbatasan Makassar, dan dia melayani Meminasata. Meminasata itu 3 juta penduduk, se-Makassar cuma 1,5. Itu artinya bahwa rumah sakit ini sangat-sangat membantu posisinya di Makassar, terkhusus di pelayanan kesehatan. Tidak terpusat di kota, jadi orang-orang dari daerah tidak usah lagi masuk kota langsung ke sini. Dari Goa, dari Takalar, Dhani Pomanto, dari Maros, terlangsung. Ini tidak perlu masuk kota lagi. Pengguntingan pita sebagai simbol peresmian primaya hospital hertasning dilaksanakan oleh founder Boswa Corporation, Aksa Mahmud, CEO Boswa Corporation, Subhan Aksa, CEO Primaya Hospital Group, Leona Akarnali, Direktur Primaya Hospital Makassar, Dr. Mary Monica Mars Fisqua, Direktur Primaya Hospital Hertasning, Dr. Okianci Mars, dan Wali Kota Makassar, Mohram dan Pomanto. Direktur Primaya Hospital Hertasning, Dr. Okianci menjelaskan ada 4 layanan unggulan di Primaya Hospital Hertasning, yakni layanan otak, mata, materniti, atau ibu, dan pediatrik, atau untuk anak. Jadi kita ada punya 4 set of optional. Yaitu pertama, mata, materniti, kita punya untuk ibu bijak hamil, diahirkan, jadi hamil itu bisa diwisit dengan 4 dimensi, kemudian bisa melahirkan misalnya hal sesar dengan motor herax, dan minimal rasa sakit. Kemudian untuk kedua, yaitu reka pediatrik, yaitu bayang untuk anak atau bayi, teman-teman dari tiap lahir, baik UUD, vaksinasi, booster, kemudian pelayanan reklamitasi, dan kalau butuh pelayanan itu, seek care, tapi kita punya nicu. Untuk anak, kalau sampai 30 hari, punya buku di atas 30 hari. Kemudian yang ketiga, yaitu pelayanan otak, yaitu pelayanan untuk asapaksian stroke, dipertensi, dan berbagai kebudara. Itu akhirnya, alat yang diaklosta, yaitu CVScan 128 slice. Kemudian kita punya reaksi medik, untuk memperbaiki orang-orang yang sudah terkena, dikursus, dan sebagainya. Kemudian X kita akan tambahkan, pemerintah EG, 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 C3, kemudian EG, 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 EG. Kemudian keempat, pelayanan mata. Kemudian kita punya dokter-dokter mata yang tinggal, itu melakukan pemesahan untuk melakukan pemesahan untuk melakukan di mata, baik untuk operasi tatarak, kemudian ada yang menyuntikkan obat ke dalam bola mata. Primaya Hospital Herthasning juga dilengkapi dengan beragam fasilitas, mulai dari instalasi gawat darurat, ruang operasi, unit intensif, laboratorium, radiologi, CT scan 128 slice, farmasi, rehabilitasi medik, dan ambulans, yang beroperasi 24 jam. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, selebest people. Follow juga akun sosial media kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.